Tidak melaksanakan janji-janji politik berarti adalah mengkhianati kepentingan rakyat. Apabila mengkhianati kepentingan rakyat, maka lima tahun yang akan datang. Pak Heldi Pasar Uji harus dihukum untuk tidak dipilih kembali menjadi wali kota dan wakil wali kota. Nina Bobo, bentuk sayang kepada anak, dicimang-cimang, tidur dong. Sudah tidur, bapaknya mau ngapa-ngapain ya anak gak tahu. Terima kasih telah menonton. Pak Blankon bertanya, kali ini dengan topik. Bapak wali kota diduga sepertinya menggunakan gaya Nina Bobo. Oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digigit, nyamuk. Tentunya sore ini, saya ditemani oleh host senior dan sekaligus pimprek juga TV. Gila, pembelian, selamat sore, pembelian, sehat pembelian. Selamat sore, sehat Pak Blankon. Nih, Pak Maga, kali ini di session BBB ya. Pak Blankon bertanya. Tentunya di warung konflik ya. Warung kontrol publik. Konflik, warung kontrol publik. Jadi bang, langsung saja mungkin kita bang, ke pertanyaan. Temanya sudah kita baca kan tadi. Ini pertanyaan pertama, Bang. Pendapat apa mengenai tema tersebut? Bagaimana, Bang? Sebagai pengamat publik. Oke. Sahabat Lugas TV, semoga tidak bosan-bosan nih ya. Untuk melihat dan memantau kita sebagai perusahaan media ya. Tentunya Lugas TV. Di sore hari ini, di outdoor, tentunya kita, Pak Blankon tadi mengatakan temanya sangat menarik bagi saya. Dimana gaya pemimpin daerah khususnya Kota Tilegon, Bapak Haji Erdia Gustian dan Bapak Seludi Betamarta. Sepertinya, sepertinya gaya yang dibuatnya itu Nina Bobo, O Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk. Ada yang positif ini, pemimpin seperti ini positif. Ada pandangan orang juga yang negatif. Nanti saya jelaskan. Bapak Wali Kota kita nih, ini Wali Kota Tilegon ya. Kita melihat semangat beliau, semangat beliau dengan Bapak Wakil Wali Kota terlalu berapi-api. Sampai istirahat aja katanya, dengarnya. Dan dia, Bapak Wali ini, sering mengatakan sampai subuh, baru istirahat. Sampai jam 1, jam 2, untuk melayani masyarakat. Wah, luar biasa, Pak. Iya, betul. Dengan, mungkin usia Pak Wali kita di atas 50 ya. Tapi energetiknya luar biasa ya. Tema ini, oh Nina Bobo. Kan dia dong, kan? Karena saya lihat, supaya ada beberapa kalangan masyarakat, bahkan kita juga media, melihat janji politik belum begitu maksimal berjalan. Ada yang brutal, ada yang kritik, begitu berani kritiknya tentunya tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Nah, jadi yang saya lihat nih, Pak Pelangkawan, kita kan sebagai kontor publik nih, ya. Yang saya lihat itu, saat ini pemerintahan kita ini banyak piala Wali Kota. Ya, sepak bola ada, piala Wali Kota. Turan Amin, bola poli. Iya. Lagu-lagu, perombaan lagu kemarin juga, piala-lagu, piala Wali Kota juga. Iya. Itu yang bisa kita pantau. Mungkin ada lagi piala yang lain gitu ya kan. Dan, setiap ada kegiatan, walaupun itu tingkat RT, RW, beliau hadir. Iya. Dan masyarakat, seolah-olah, wow, ulu orang kota bagus. Iya. Supaya apa? Supaya ketika ada tokoh masyarakat yang kritik terkait janji politiknya, itu tertepis karena dengan gaya dia itu. Iya. Itu luar biasa. Bagus gitu loh. Namun, namun kalau bagi saya, namun bagi saya, sepertinya akan banyak mengkritik dia lagi ketika janjinya ini tidak. Diterusasi. Oke. Jadi, Bang. Maksudnya terkait dengan tema Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk. Bukankah ini bisa jadi seorang cimang-cimang, berarti sayang dong dengan anak itu, jadi multitapsir. Multitapsir. Saya bilang kan ada yang positif negatif gitu loh. Oke, multitapsir. Jadi, lagu ini saya cari di Google ya, judulnya ini, ada anak pangeran, ya, berdara Belanda, anaknya ini tidak bisa tidur. Iya. Nama ibunya itu, Nenye lah ya, tapi dibikirlah Nina. Karena, anak ini susah tidur Pak, Pak Lago. Dijadikan lagu ini, dengan liriknya itu aja, tapi sampai sekarang lagu itu, masih berlegenda gitu loh. Apa yang dibuat orang tua ini, dengan tidak susahnya anak ini tidur, dengan lagu itu, dengan lirik itu, si anak itu tertidur. Ah, kan gitu. Jadi, kita kaitkan dengan Bapak Wali Kota saat ini kan, menyediakan perombaan, bola-boli, sumpah bola, kegiatan-kegiatan lain, piagam-piagam penergaan, ya kan. Nah, inovasi pelayanan publik, gak tahu inovasi pelayanan publik yang mana ini, kan gitu kan. Kita aja, Dinas Komipo aja mengatakan, untuk podcast, untuk media lain tidak boleh. Tidak ada, tidak diregarkan. Bukan. Terus pelayanan publik yang mana, gitu. Oke. Nah, jadi, dengan banyaknya piang penghargaan, kegiatan-kegiatan, sampai, itu yang saya bilang tadi, ada yang bisa ngambil positif, ada yang negatif. Oke, artinya, dengan banyaknya, eh, terjun langsung ke lapangan, ada kegiatan-kegiatan terus, sampai malam-tengah malam, dia beristirahat, masyarakat akan bobo. Tidak gitu, Pak Pak. Jadi, ya. Tapi, Bang, kita harus objektif, Bang. Iya. Artinya, sebagai media, kita objektif. Nina Bobo, bentuk sayang kepada anak, dicimang-cimang, tidur dong. Sudah tidur, Bapaknya mau ngapa-ngapain, ya, nggak tahu. Jadi, silahkan publik yang naksir. Iya, makanya saya bilangkan. Multitapsir. Multitapsir. Iya, makanya kita akan tema ini, gitu. Iya. Oke, Bang. Ini yang berikutnya, Bang. Parlemen atau di PRD sebagai pengawasan, sudah maksimal menurut kacamata sebagai konseran publik atau pendapat Anda? Kalau secara global, ya, karena ini bicara politik, ya, Pak Blankar, ya. Poli, ya, yang duduk di Senayan itu, eh, sorry, yang duduk di perlament itu, di Gidung Perlament atau PDP itu adalah politik, ya. Betul. Pejabat politik, orang-orang yang berpolitik. Tentunya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota Ceregota ini, ada yang kritik. Bahkan, beberapa hari lalu, ketua pertimbangan, kalau nggak salah, ya, mantan wali kota, Ceregon, kalau saya manggil, ini, Kang Iman, ya, Kang Iman Ariyadi, ya. Pidato politik dia saat perlantikan pengurus di Kecamatan Cibobor. Mungkin kita ambil petikan aja dulu, ya. Petikan pidatonya. Silahkan, Tim, untuk memutar. Ibu sekalian, ya, jadi yang saya kritik adalah soal kebijakan-kebijakan. Agar kebijakan-kebijakannya sesuai dengan harapan rakyat, Bapak dan Ibu sekalian. Karena ada ungkapan bahasa Arab, kulil haqo walau khanamuran. Katakan, walaupun itu pahit, Bapak Ibu sekalian. Harusnya Pak Heldi, Pasan Uji, berterima kasih kepada saya. Karena saya adalah partner yang baik. Mengingatkan Pak Heldi, Pasan Uji, ketika salah. Karena tidak main, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang dekat Pak Wali Kota dan Pak Wakil, lalu tunduk-tunduk, ya. Wessalam, terus akan lebih bagus kebijakanannya. Padahal salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu namanya menjerumuskan. Bukan kawan yang setia. Kawan yang setia adalah mengatakan yang pahit. Pahit itu obat, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang pahit itu obat. Ketika kita sakit, lalu minum obat, pahit, maka insya Allah, Bapak Ibu sekalian wasilah dari obat, pakai katnya Allah yang menyembuhkan. Tetapi dengan minum obat, adalah sembuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Heldi, Pasan Uji, saya tidak pernah mengkritik pribadi, ya. Pribadi, misalkan, misalkan ada sesuatu apa, enggak. Yang saya kritik adalah soal kebijakan. Agar partai golongan karya ini berkomitmen pada kepentingan rakyat, pemerintahan daerah yang terpilih harus sesuai dengan komitmen moralnya. Melaksanakan janji-janji politiknya untuk kepentingan rakyat. Tidak melaksanakan janji-janji politik berarti adalah mengkhianati kepentingan rakyat. Apabila mengkhianati kepentingan rakyat, maka lima tahunnya akan datang. Pak Heldi, Pasan Uji harus dihukum untuk tidak dipilih kembali menjadi wari kota dan wakil wari kota. Pak Heldi, Pasan Uji, Pasan Uji. Oke, itu. Jadi kalau dibilang dari pertanyaan kita apa itu? Sudahkan? Sudahkan parlement DPRD sebagai pengawasan sudah maksimal menurut Kaca Matas sebagai pengawasan. Oke, itu kan pidato daripada Kang Iman Ariyadi dari partai Golkar. Dan dunia disanakan banyak yang duduk dari partai-partai lain. Kalau bicara kritiknya itu luar biasa. Ini aja sepenggalan sahabat lugas tipik. Ini ada setengah jam yang luar biasa Dan Kang Iman mengatakan ada datanya Beliau ya Jadi yang disini mau saya jelaskan Kita sebagai kontor publik nih Kita punya perusahaan media Kita bisa mengkritik Mengkritik dan punya kebijakan Jadi bagi pertanyaan Pak Belangkut itu Sudahkah bagi saya sebagian Partai Sebagian partai sudah pas Mengkritik kebijakan pemerintah saat ini Maksudnya Kota Telekon Sebagian partai Terus Bang Tadi cuplikan tadi benang merahnya Dari Pak Iman ini Seolah-olah benang merahnya kita tangkap cuplikan tadi Bang Untuk merealisasikan janji politiknya Bapak LB Jadi gini Jadi ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan Ke Sabah Gugas TV Janji politik daripada Kang Iman selaku Ketua pertimbangan Yang pertama Bahwa Pemerintahan saat ini Diduga Tidak menghargai Pemerintahan yang lama Kebijakan-kebijakan yang lama Padahal Program-program saat ini Masih ada hubungannya Berkaitan Tentang program yang sudah ada pada Jaman sebelumnya Pak Hildi nih Wali konten Contohnya nih Jamannya Beliau Ada namanya J.W.P.K.L Kalau sekarang namanya Salira Salira Ada berubah nama Dan juga Caranya juga Ada perbedaan Dulu kan Untuk seluruh Kelurahan Kalau ini per R.W. 100 juta per tahun 100 juta Dulu Itunya dari Tingkat R.W. Rapat Mus Rembang ya Tingkat R.W. Baru Kelurahan Apa nih Kaya kira Di wilayah itu Yang bisa dibangun Kaya kira gitu Tapi Sama aja Untuk pembangunan Milayah itu aja Beda-beda tipis Itu yang pertama Yang disorot Tentang CSR Apa jadinya itu Apa ya KCS ya Kartu Ceregok Sejahtera Itu masih dikritik beliau Dan juga Ada juga Dugaan Penempatan Kepala-kepala Dinas Camat Dan tingkat Kelurahan itu Diduga ada Nuansa Sabun-sabun lagi nih Sabun-sabun lagi Tadi kita membahas Tentang Masuk sekolah Ada sabun Pericin Sabun Ini juga Ada sabun-sabun Juga nih Pak Pelanggan yang dikritik Aku hanya Membuat Kesimpulan Daripada Bidatokan Iman Salah satu Partai politik Dan juga Kita yakini Kursi yang terbanyak Saat ini Di DPRD Ini patah Kursi yang terbanyak Itu terkait Tadi Terkait Peningkatan Apa Penempatan Pejabat Ya Itu Dan Saya rasa itu Hanya dulu Ya Karena setengah jam Itu Pindah tunai itu Oke Terus Bang Berikutnya Bang Jadi politik Warikota Celegon Bapak Heldi Dan Bapak Sanugi Sudah berjalan Dengan baik Pendapat apa Sebagai pengamatan Ya Ini sebagai Pengamat publik Kemarin juga Kita panggil Anggota Dewan Ya Ahmad Derajat Yang kita beri tema Maju mundur kah Kota Celegon Kalau gak salah Itu tema kita Sama Kang Ahmad Derajat Dan beliau mengatakan Masih Berjalan di tempat Kalau gak salah ya Masih berjalan di tempat Artinya Kita Publik Ada Danesilpa Yang Dikititik Pak Pekang Iman juga itu Terkait Danesilpa itu Yang lebih segala macam Kalau bicara Sudah berjalan kah Sudah Sudah berjalan Tapi Jalannya Agak lambat Belum maksimal Belum maksimal Kalau saya Udah jalan Artinya Gaji RWRT naik Naik Full serjana Ya Walaupun Hanya 3 juta Ya kan Itu udah luar biasa Pakai itu kan Dan Program sederah jalan UMKM UMKM ditingkatkan Walaupun Masyarakat kemarin UMKMnya digusur tempatnya Artinya kan UMKM udah berkurang dong Tiga-tiga udah digusur Yang di Pemagaran Krakat Atau setir Lagi-lagi Terkait Ya Kembali ke pertanyaan tadi Sudah berjalan kah ya Sudah Bagi saya sudah Cuma Cuma Belum maksimal Oke Pertanyaan berikutnya Bang Di tahun politik Tentunya Tidak lama lagi Tahun politik Tentunya tidak lama lagi Bang Akankah Semakin banyak Tokoh Mengkritisi Kebijakan wali kota Atau Garing Garis miring Kalau bahasa ini Menyerang lah Kurang lebih begitu Sebenarnya Mengkritisi lah Yang paling tepat Bahasa itu Mengkritisi kebijakan Ya kalau itu pastilah Berangkohon itu pasti Karena Tokoh-tokoh politik lah ya Tokoh-tokoh politik ini Tentunya Punya data Punya data Punya data Ketika Bukan menyerang lah ya Mengkritik lah ya Mengkritisi Jadi ketika Tokoh-tokoh politik ini Ini kan mau 2023 ini Sudah mulai Mereka Punya data Di lapangan Digunakan lah itu Serangan untuk Mengkritik Ya kan Dan dipanggil lah media Media lah yang Mempublish Masyarakat lah yang Melihat di media ini Oh toko politik ini Bicara ini ada data Segala macam Tentunya hal itu Terjadilah Di setiap daerah itu Sasak saja bang Sasak saja Kalau pesan saya kan Ya Manya mengkritisi bang ya Manya mengkritisi Gitu bang Menit terakhir nih bang Lalu apa bang Solisi Buat pemerintah saat ini Agar kebijakannya Pro rakyat Mendapat abang nih Coba Kalau Sebagai pengalaman publik Kalau saya ngasih solusi Kan kurang bagus Ya Jadi Sahabat Uga TV Kalau solusi Ya Ya mudah-mudahan Kita ini Sebagai masyarakat Sebagai kontrol publik Saran lah Saran saya sih Ya Saran saya gini Simple sih Tadi yang Saat ini nih Jalannya Lambat Ya Ya Dipompa lah Mungkin bannya Agak kempes ya kan Jadi Tambah angin Tambah angin Banyak kok Orang tambah bannya Ini Analogi Analogi Pak Belakon Ya Kalau kita bawa kendaraan Dalam posisi Kurang angin Itu jalannya Kurang bagus Ya Artinya gak bisa Kencang lah ya Ya Saran saya Ya Kencangin aja itu angin Biar jalannya Agak Cepat gitu Itu aja Contohnya apa Ya kan Cepatkan Kebijakan-kebijakan Yang sangat strategis Ya kan Kendaraan saat ini Kurang angin Tambahinlah anginnya Supaya Berjalan Lebih baik Baca Itu Bapak Terima kasih Saran Dukas CP Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Perbincangan Suara ini Semoga Semoga menjadi Pencarahan Dan Iskalah Nibat kita Semua Disini Keseakhir Berlangkot Di era Zaman Kepemimpinan Umar bin Kothop Ada seorang Rakyat Yang kelaparan Seorang ibunya Merebus batu Demi menghibur Anaknya yang kelaparan Disamping itu Di samping itu Ibunya Sambil Membicarakan Tentang kemimpinan Umar bin Kothop Di saat itu Jika Umar bin Kothop Sedang disamping Tak lama Umar bin Kothop Mengambil Keputus Mengambil Gandum Atau makanan Sejenisnya Di panggungnya Sendiri Dari kudang Menuju Ke rumah Ibu Itulah Pemimpin Pantai Sehebat Hebat Pemimpin Dan Pemimpin Punya Terjang Dengan caranya Masing-masing Demi Kebahagiaan Masyarakatnya Kemamudan Masyarakat Tetapi Sehebat Hebat Pemimpin Adalah Pemimpin Yang Dicintai Rakyat Sampai jumpa Di session berikut Pemimpin 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 Pemimpin